Ayak menelan kekalahan 0-1 atas VTC Arnhem pada lanjutan Eredivisi Ahad 1 Februari 2015. Goal cantik kurus Jurjevic itu membuat Ayak tertinggal 9 poin dari pemimpin kelas semen sementara PSV Eindhoven. Skuad Frank Deboer sebenarnya berhasil membuat beberapa peluang membobol gawang lawan. Namun usaha Anwar El Ghazi masih di blok bek VTC Bertrand Traore. Namun hingga turun minum kedudukan bertahan dengan skor kacamata. Pada menit ke-85 Jurjevic membobol gawang Ayak yang mengontrol bola dengan dada dan mengelabui bek Ayak sebelum melepas tembakan volley. Tiga menit kemudian tembakan El Ghazi masih bisa diteris penjaga gawang. Kedudukan 1-0 tidak berubah hingga Wasik meniup peluik. Meskipun kalah Ayak masih kokoh sebagai runner-up sedangkan VTC ada di peringkat 10.